Halo, jumpa lagi di Remagitan Channel Di video ini, aku mau bikin cherry cookies Kue kering ini cocok untuk snack harian atau untuk sajian di hari raya Untuk tau cara bikinnya, tonton terus ya sampai selesai Pertama, aku siapkan 100 gram buah cherry Ini banyak dijual di toko bahan kue ya Kemudian potong kecil-kecil Kira-kira sebesar ini Lakukan sampai semua selesai Ini sudah selesai, aku potong-potong Kemudian sisihkan Masukkan 200 gram margarin atau mentega Kalau pakai mentega hasilnya lebih wangi Kemudian 100 gram gula halus Kalau tidak ada gula halus, bisa pakai gula pasir biasa yang di blender Mixer kedua bahan ini sampai tercampur rata dan bertekstur halus Kira-kira 1-2 menit Ini teksturnya sudah halus Kemudian masukkan 1 buah kuning telur Mixer kembali sampai tercampur rata Ini sudah tercampur rata ya Lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah Aku pakai tepung kunci biru Ayak Lalu 25 gram tepung maizena atau setara 2 sendok makan 25 gram susu bubuk atau setara 3 sendok makan Dan 1,4 sendok teh baking powder Ayak semua bahan Lalu mixer kembali sampai semua bahan tercampur rata Ini sudah tercampur rata ya Kemudian matikan mixer Aku lanjutkan mengaduk dengan spatula Untuk memastikan semua bahan tercampur dengan rata Aduk-aduk sebentar saja Kemudian aku masukkan buah ceri yang sudah dipotong-potong Sisakan sedikit untuk topping di atasnya Aduk kembali sampai tercampur rata Ini adonannya siap untuk dibentuk Dan sudah aku siapkan loyang yang sudah aku alasin dengan kertas roti Aku gunakan sendok ukur Agar ukurannya sama ya Aku pakai yang ukuran 7,5 gram Ambil sedikit adonan Letakkan di sendok Seperti ini Kemudian bulatkan Kalau tidak ada sendok bisa dikira-kira ya Bisarnya Pipihkan Ini sudah selesai aku bentuk Kemudian atasnya aku beri topping buah ceri Dan ini sudah selesai aku beri topping Siap untuk di oven Sebelumnya sudah aku panaskan oven Oven dengan suhu 140 derajat celcius selama 20-25 menit Atau juga menggunakan oven tangkring Gunakan api kecil Oven selama 20-25 menit Atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya Dan ini hasilnya setelah di oven Kalau masih panas teksturnya masih agak sedikit lembek Tapi nanti akan mengeras setelah dingin Hasilnya cukup banyak ya Dari satu resep tadi Jadi segini banyak Aku cobain ya Ini teksturnya renyah Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe